Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih bicara tentang pajak. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan nomor 128 tahun 2019 yang bicara tentang super tax deduction. Jadi aturan yang berkaitan dengan pemakangan praktek kerja dalam rangka kegiatan pendidikan vokasi ini diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Apa itu super tax deduction? Kegiatan vokasi ini adalah merupakan pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktek kerja, pemakangan dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu atau kegiatan vokasi. Jadi kalau selama ini sifatnya adalah sukarela, kemudian misalnya perusahaan memberikan bantuan berupa alat atau mesin, ataupun peralatan-peralatan praktek kerja kepada misalnya sekolah, misalnya atau pada kampus gitu ya, kampus vokasi ya. Nah itu kan statusnya adalah merupakan sumbangan. Karena itu sumbangan, maka tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Padahal ini berkaitan dengan pengembangan SDM. Nah dengan adanya PMK ini, Peraturan Menteri Keuangan nomor 128 tahun 2019 ini, maka atas biaya-biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan praktek kerja, pemakangan dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan SDM berbasis kompetensi tertentu ini bisa dibebankan menjadi biaya. Nah sehingga sampai 100 persen, bahkan maksimal adalah 200 persen. Nah karena besarnya itulah, maka disebut dengan super tax detection. Nah siapa yang dapat memanfaatkan kegiatan ini ya, kegiatan ini pertama adalah wajib pajak badan dalam negeri ya, wajib pajak badan dalam negeri ya, seperti industri atau pelaku usaha serta kegiatan lainnya yang mengeluarkan biaya ya, untuk apa? Untuk kegiatan praktek kerja, pemakangan dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi atau vokasi. Jadi inilah yang merupakan yang berhak ya. Jadi wajib pajak badan bisa berupa apa? Wajib pajak badan berarti bisa berupa PT, perseron terbatas, CV, kemudian partnership bisa juga ya, misalnya yayasan itu juga merupakan kegiatan badan usaha wajib pajak badan ya. Jadi itu seperti itu. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan praktek kerja dan pemakangan ya, di sini adalah kegiatan untuk menguasai keterampilan atau keahlian pada bidang tertentu yang dilaksanakan di tempat usaha wajib pajak ya, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan, kejuruan, atau vokasi. Kalau dilakukan di tempat lain, maka tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau tidak bisa memanfaatkan insentif super tax deduction kegiatan vokasi. Nah siapa saja peserta kegiatan praktek kerja atau pemakangan ya, pertama adalah bisa siswa, pendidik, dan atau tenaga kependidikan ya, atau staf pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK atau madrasah alias kejuruan. Kemudian mahasiswa pendidik atau tenaga kependidikan di program diploma atau pendidikan pelatihan vokasi, kemudian peserta pelatihan, instruktur dan atau tenaga kepelatihan ya, staf pendukung dalam penyelenggaraan pelatihan di balai latihan kerja, dan atau perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh instansi penyelenggara urusan pada bidan ketenaga kerjaan di tingkat pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten ya. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Ini adalah merupakan kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh wajib bacak untuk mengajar di SMK atau madrasah alias kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi dan atau balai latihan kerja. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan kompetensi tertentu? Nah ini kompetensi ini sudah diatur di dalam PNK ya, kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi yang diajarkan pada peserta didik pada sektor-sektor sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Jadi misalnya di SMK ada 73 ya, manufaktur, kesehatan ada 7 dan sebagainya ya. Nah ini ada di dalam lampiran PNK nomor 128 tahun 2019. Nah apa keuntungan pemanfaatan super tech detection ya? Jadi manfaatnya adalah bagi industri ya tentunya ini memberikan peluang pada industri berupa penghematan pacat ya yang berasal dari pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen atas pengeluaran untuk kegiatan praktek kerja, pematangan dan atau pembelajaran ya. Jadi ini ya sampai 200 persen ya. Sehingga apa? Sehingga harapannya maka akan timbul efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas serta daya saing bagi badan usaha tersebut. Oke kita masuk ke contoh penghitungan batasan tambahan pengurangan penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan yang tidak menyebabkan rugi fiskal. Jadi contohnya adalah penghasilan bruto ya berdasarkan laporan keuangan fiskal artinya laporan keuangan yang sudah laporan keuangan produk akuntansi atau komersial ini sudah dilakukan koreksi fiskal. Penghasilan bruto 500 juta dikurangi dengan biaya non praktek kerja dan pemagangan 400 sehingga masih sisa 100. Kemudian biaya praktek kerja dan pemagangan 20. penghasilan neto sebelum fasilitas 80. Tambahan pengurangan penghasilan bruto 20 sehingga penghasilan kena pajak adalah 60. Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PTF adalah sebesar 20 juta. Berarti 100% kali biaya pengurangan. Jadi karena kondisinya dia tidak rugi maka WP tersebut, wajib pajak tersebut bisa memanfaatkan pengurangan sebesar 200%. Kemudian contoh kedua, PTY melakukan kegiatan praktek kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fisal bagi berikut ya. Di sini misalnya, penghasilan bruto 500, kemudian biaya non praktek kerja dan pemagangan 400, biaya praktek kerja dan pemagangan 60, berarti 500 kurangi 400, 100 dikurangi 60, masih sisa 40. Sehingga penghasilan neto 40. Nah, tambahan pengurangan penghasilan bruto adalah 40. Jadi bukan karena dia sisanya adalah penghasilan neto sebesar 40 juta, sedangkan biaya praktek kerja dan pemagangan 60. tetapi kalau misalnya fasilitas pertama sudah diambil yang 100%, 500 kurangi 400, berarti 100 dikurangi 60, kan sisa 40. Kalau dikurangi 60, kan jadi luki. Sehingga apa? Sehingga dia tidak 100%, tetapi 100% plus 40 juta. 40 juta sehingga penghasilan kena pajaknya jadi nol. Nol artinya apa pajak yang dibayar adalah tidak ada. Jadi pertama dia dapat 100% dari 60 ditambah dengan 40. Jadi PT. Y itu bisa mengurangkan sebesar 60 dan 40. Kemudian contoh yang ketiga, PT. CET melakukan kegiatan praktek kerja dan pemagangan dengan laporan pembawaan fiskal sebagai berikut. Angkanya masih sama, 400, 350. Berarti sisanya adalah 50. Biaya praktek kerja dan pemagangan 60. Berarti masih karena 60 dikurangi dengan, tadi sisanya kan 50. 400 dikurangi 350 ya. Di sini 400 dikurangi 350, sisanya adalah 50. Nah, sementara biaya praktek kerjanya adalah 60 ya. Sehingga di sini rugi 10 ya. Karena rugi 10, maka tambahan pengurangannya adalah 0. Sehingga penghasilan kena pajak 10 minus ya maksudnya rugi. Nah, karena rugi maka fasilitas yang bisa dikurangkan hanya 60 saja ya. Sehingga kemudian digalikan. Jadi bukan 200 persen, tetapi hanya 100 persen. Kenapa? Karena kalau ditambah 60 laki dia juga rugi. Rugi artinya berarti tidak bayar pajak. Nah, contoh terakhir, PT DEF merupakan wajib pajak yang mendapat fasilitas teknologan. Jadi, karena dia mendapat fasilitas teknologan, sedangkan di sini 500 ya, di penghasilan perutom 470, berarti di sisa 30, biaya praktek kerja 20 ya. Berarti sisa 10 ya. Penghasilan neto sebelum fasilitas 10, kemudian dikurangi dengan investment allowance 15. Maka di sini penghasilannya jadi rugi 5. Nah, jadi artinya apa? Artinya dia bisa hanya bisa memanfaatkan biayanya sebesar 20. Sedangkan tambahannya tidak bisa 100 persen. Kenapa? Karena dia juga memanfaatkan investment allowance ya. Jadi itu keberkerjaan ya. Jadi, saya ulangi ya. 9 paket link dan match kegiatan vokasi yang dapat melibatkan hidup. Kurikulum disusun bersama dan berstandar Dudi yang berfokus pada penguatan aspek soft skill dan karakter keberkerjaan. Yang kedua adalah pembelajaran dari Dudi berbasis proyek based learning untuk melatih hard skill, soft skill, dan karakter kesiapan kerja yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan jumlah dan peran guru pengajar atau dosen yang ahli di bidangnya dari Dudi. Kemudian, makang praktek, praktek kerja industri minimal satu semester. Sertifikasi kompetensi bagi lulusan dan atau guru dosen pengajar standar dan kebutuhan Dudi. Guru besar, guru dosen pengajar mendapatkan update teknologi dan training dari Dudi secara rutin. Kemudian, riset terapan bermula dari kasus atau kebutuhan nyata dalam Dudi dan masyarakat sebagai basis teaching industry atau teaching fabric. selamat menikmati. Oke, kita lanjut ke delapan ya. Komitmen serapan lulusan oleh dunia usaha dan dunia industri ya. Kemudian yang ke sembilan, Biasiswa atau ikatan dinas dari dunia usaha dan dunia industri untuk siswa atau mahasiswa serta donasi dari Dudi bagi pendidikan vokasi. Nah, apa saja persyaratan untuk mendapatkan super tax deduction ini? Yang pertama adalah harus dipenuhi secara kumulatif ya. Yang pertama, telah melakukan kegiatan praktek kerja dan pemakangan dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu dan bagaimana dimaksud di dalam BNK 128. Kemudian terbukti telah terdapat perjanjian kerjasama ya antara pihak wajib pajak dengan instansi pendidikan yang dimaksud yaitu SMK, kemudian Madrasah Aliyah Kejuruhan ya, Perguruan Tinggi Diploma dan Pendidikan Vokasi, serta, maaf, Perguruan Tinggi Program Diploma pada Pendidikan Vokasi, Balai Latihan Kerja, ataupun Instansi Penyelenggara Urusan Bidang Ketenagaan Kerjaan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, kota yang ditunjuk bagi perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun. Kemudian tidak dalam kondisi rugi fiskal ya, jadi kalau sudah rugi ya ngapain ditambah lagi dengan pembebanan biaya tersebut ya, tidak ada pengharapnya terhadap pajak, karena kalau sudah rugi pajaknya adalah nol. Kemudian telah menyampaikan surat keterangan fiskal ya, dari Direkturat Jenderal Pajak yang berisi informasi mengenai kepatuhan wajib pajak selama masa dan tahun pajak tertentu untuk memenuhi persyaratan perolehan pelajanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Kemudian biaya apa saja yang dapat dijadikan pengurang ya, tidak semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini bisa dikurangkan ya. Yang pertama adalah biaya untuk menunjang praktek kerja dan pemagangan, jadi meliputi penyediaan fasilitas fisik khusus, biaya instruktur dan pengajar, barang dan atau bahan, honorarium atau sejenisnya, dan biaya sertifikasi kompetensi. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pembelajaran meliputi biaya instruktur dan pengajar, barang ataupun bahan ya. Jadi ini ya, pengecualian apabila terdapat pengeluaran biaya di luar sektor ataupun tidak ditujukan bagi peserta pendidikan atau instansi, institusi, maka atas pengeluaran biaya tersebut tidak dapat dimanfaatkan di dalam insentif supertxtation kegiatan lokasi. Nah, biaya yang dapat menjadi pengurang ya, pertama adalah penyediaan fasilitas fisik. Ini meliputi tempat pelatihan, biaya penunjang, fasilitas fisik. Contoh adalah listrik air, bahan bakar, biaya pembelajaran, dan lain-lain. Nah, di sini keterangannya adalah jika masa manfaat, jadi ini apa namanya, kalau fasilitas-fasilitas tersebut itu memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, maka tidak boleh dijadikan biaya langsung, tetapi harus dikapitalisir dan menggunakan metode penyusutan atau amortisasi. Kemudian penyediaan instruktur ya, tambahan pengurangan dapat diberikan selama tidak menyebabkan rugi fiskal. Kemudian tambahan pengurangan dihitung dari biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Jadi ini meliputi instruktur praktek kerja, maksang maupun kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian penyediaan barang ya, jadi ini memang terperinci sekali ya, meliputi kegiatan praktek kerja, makang maupun pembelajaran ya, keterangannya adalah tambahan pengurangan dapat diberikan selama tidak menyebabkan rugi fiskal. Kemudian dari biaya yang sebenarnya, penggunaan barang yang sama dengan yang digunakan dalam kegiatan komersial tidak dapat menjadi tambahan pengurang penghasil. Kemudian honorarium dan pembayaran sejenis ya, diberikan kepada siswa ya, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja maupun tenaga pendidik atau pelatih. Ya, ini ada yang nggak boleh kalau misalnya ada hubungan khusus misalnya keluarga sedara dalam garis kekurunan satu terajat, kemudian mempunyai hubungan usaha atau kepemilikan, ya ini nggak boleh. Nah, kemudian biaya sertifikasi kompetensi, ini juga boleh dibebankan sebagai biaya ya, diberikan kepada siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan, tenaga pendidik, maupun lembaga yang berwenang. Seperti itu. Nah, kemudian ketentuan lain, DGP berwenang untuk menentukan bahwa tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan dalam hal, dalam hal tidak membuat perjanjian kerjasama yang antara instansi tadi, bisa SMK, kemudian program diploma, maupun PLK, jadi dengan dudi ya, dunia usaha maupun dunia industri ya, atau kalau di dalam istilah PMK ini adalah wajib pajak badan ya, tidak membuat perjanjian kerjasama. Jadi intinya harus membuat perjanjian kerjasama, gitu ya, jangka waktunya berapa, berapa orang yang terlibat, berapa sarana dan prasarana apa yang diperlukan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama. Ya, tidak menyampaikan pemberitaan atau tidak menyampaikan laporan sebelum berakhirnya jangka waktu, paling lama adalah 14 hari sejak surat keguruan disampaikan atau disampaikan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi format sebagaimana pampilan JPMK 128. Nah, kemudian bagaimana cara memperoleh super tax deduction ini ya. Jadi, ini adalah bagaimana badan usaha itu, apa, wajib pajak badan itu supaya atas biaya-biaya bisa diakui sebagai pengurang penghasilan tuto. Yang pertama adalah menyampaikan surat pemberitahuan secara online, yang kedua adalah secara offline. Nah, ini apa namanya, menyampaikan surat pemberitahuan secara online ini melalui lembaga OSS Badan Koordinasi Penalaman Modal misalnya seperti itu. Jadi, yang pertama adalah registrasi user OSS, kemudian proses NIP, kemudian perizinan komersial dan operasional, kemudian yang ketujuh adalah pencabutan. Jadi, ini menu yang ada di dalam apa namanya, lembaga OSS ya. Nah, ini nanti silahkan di, kemudian di sini ada fasilitas, ada tax holiday, tax allowance, fokasi, dan investment allowance. Nah, kemudian permohonan fasilitas fokasi, ini yang di klik ya. kemudian NIP-nya berapa, nama perusahaan, alamat perusahaan. Kemudian di sini ada muncul permohonan fokasi, nah, kemudian data perusahaan ya. Jadi, ini prosesnya ya. Nah, apa, nanti ada di dalam, apa namanya, online single submission, perizinan melalui ini. Nah, kemudian yang kedua adalah, kalau misalnya ternyata ya, ternyata ini bermasalah, maka penyampaian izin bisa menggunakan surat pelangsung ya, atau di sini secara offline ya. Jadi, ada contoh formatnya yang ada di dalam lampiran PNK 128. Ini contoh format surat penyampaian laporan biaya ya. Nah, kemudian ini contoh format laporan rincian biayanya. Kemudian ini adalah masih ya, berkaitan dengan biaya-biaya ya. Kemudian ini masih seperti ini. Kemudian ini yang terakhir ya, jadi rekapitulasi biaya dan penghitungan pajak. Jadi, masih ini berkaitan. Jadi, ini nanti yang dilaporkan di dalam, apa namanya, paling, apa namanya, dalam SPT tahunan ya, bisa dilampirkan dalam SPT tahunan. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses di dalam semua hal. Kemudian terima kasih yang sudah subscribe dan like serta share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.